Intro Pabrikan jet tempur asal Sweden, SAP, memposting jet tempur Gripen buatannya dengan logo TNI AU Ada 4 desain yang dibuat Mereka memang gencar melobi Indonesia untuk membeli jet tempur multiperan itu Perusahaan asal Sweden, SAP pada akun Facebooknya menuliskan Gripen untuk Indonesia Kami telah membuat beberapa ide desain untuk Gripen dengan karakter Indonesia Yang mana yang menjadi favorit Anda? Sejak 2016 lalu, SAP telah menawarkan Gripen pada TNI AU Namun Indonesia lebih memilih Sukhoi Su-35 dari Rusia Gripen hampir mirip dengan Super Hornet yang menjadi pesawat tempur multiperan Gripen menggunakan radar Pulse Doppler Yang dapat mendeteksi dan mengidentifikasi pesawat musuh dari jarak maksimum 120 km Gripen dirancang sebagai senjata bertahan untuk melindungi dari serangan potensial Gripen dirancang untuk digunakan pada lantasan pacu pendek bahkan hanya 800 meter Harga pesawat ini ditaksir mencapai 69 juta USD Atau setara dengan 893 miliar rupiah Selain Sweden, Gripen ini juga digunakan oleh Afrika Selatan, Thailand, Hungaria, dan Republik Ceko Menurut Sweden, Gripen merupakan jawaban bagi Indonesia Yang membutuhkan alutsista untuk kepentingan pertahanan udara Sebab jet tempur ini bisa mendeteksi target sekecil apapun Terkait teknologi pesawat tempur Sweden telah mampu membuat beragam perangkat canggih yang telah diterapkan pada pesawat tempur buatannya Mulai dari radar, perangkat perang elektronik, avionik, sistem misi, dan teknologi-teknologi lain yang telah mereka kuasai Untuk diketahui pula, Sab Swedia sudah membuat pesawat tempur kurang lebih sejak tahun 1937 Sab Swedia meyakini pesawat ini cocok dengan Indonesia yang tengah gencar menghadapi ilegal phishing Anti penyelundupan orang, anti pembajakan, penyelamatan, bahkan konflik di Laut Cina Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!